Intro Dua pencuri sepeda motor dengan senjata api ditangkap saat reskrim Polres Metro Jakarta Timur. Modus pelaku berpura-pura menjadi anggota Polri. Pencuri sepeda motor lalu menuduh korban sebagai pelaku pengeroyokan untuk mengambil sepeda motor milik korban. Untuk meyakinkan korban, pelaku menggunakan atribut polisi serta membawa senjata api. Dari aksi tipu-tipu itu, pelaku bergal berhasil menggasak puluhan sepeda motor. Total sebanyak 60 sepeda motor telah dicuri pelaku dalam kurun waktu dua bulan terakhir. Dari aksi tipu-tipu itu, pelaku-tipu itu, pelaku-tipu itu, pelaku-tipu itu, pelaku-tipu itu. Dari aksi tipu-tipu itu, pelaku-tipu itu, pelaku-tipu itu, pelaku-tipu itu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.